Jadi disini saya sudah mengganti di bagian transistor drapernya ini menggunakan, oh ya jadi untuk di bagian komponen yang lain ini tidak ada saya lakukan pemodipan atau penggantian. Itu sahabat harus mendorong kabel ini tidak terlalu nempel ke bagian jalur basis. Nah contohnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Jadi terima kasih saya ucapkan buat sahabat-sahabat atas dukungannya dan doanya supaya saya cepat pulih kembali dan sehat kembali seperti setidakala. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat atas dukungannya. Jadi hari ini saya buat video lagi karena ada beberapa hari tidak bikin video yang maklum yang namanya manusia pasti ada sakitnya. Ya seperti itu ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang satu profesi jaga kesehatan buat sahabat-sahabat. Oke alhamdulillah hari ini saya sudah bisa mandi. Tidak cemung-cemung lagi. Oke buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung juga Ismail Dadang Family. Di sana saya lagi mengajarkan anak saya tentang bagaimana di bidang elektronik. Tapi tidak tahu juga entah hobi atau tidak. Karena kenapa saya mengajarkan anak saya untuk di bidang elektronik daripada dia main game seharian. Jadi ada baiknya saya coba buatkan dia konten atas nama Dadang Ismail Family. Walaupun di situ videonya hampir sama tapi beda untuk di bagian tampilan. Yang penting buat sahabat-sahabat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi jangan lupa dukung Ismail Dadang agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi buat sahabat-sahabat dan Ismail Dadang Family. Oke hari ini saya ingin melanjutkan buat video buat pak bos kita yang sudah pesan power yang berada di batu layang. Jadi kurang lebih sudah 70% tinggal pemasangan di bagian transistor. Nah ini sudah saya buatkan sudah saya pasang untuk di bagian transistor. Jadi kit draper super OCL atau mega OCL 506 ini perlu di tape atau tidak. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power seperti ini. Pertama saya tampak tape dulu nanti saya lihat hasilnya bagaimana. Kalau memang hasilnya tidak memungkinkan untuk SPK 18 itu nanti akan saya ubah menjadi tape. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi saya tape kalau memang tenaganya kurang menurut saya. Bisa jadi tidak saya tape kalau memang tenaganya maksimal. Kalau menurut saya seperti itu jadi tidak perlu saya tape juga. Jadi disini saya sudah mengganti di bagian transistor drapernya ini menggunakan Toshiba C5198 dan A1941. Untuk di bagian transistor ini. Jadi disini sudah saya buatkan. Dan disini juga sudah saya modif sedikit. Jadi untuk transistor di bagian draper bantu ini yang MGE340 saya ganti menggunakan TIP41. Nah seperti ini. Jadi disini sahabat bisa lihat ada jamperan kabel. Ada jamperan kawat jamperan. Jadi disini sudah saya buat sedemikian rupa. Jadi disini mengapa ada lubang tiga buah seperti ini di bagian tengah-tengah. Jadi disini untuk menyeimbangkan arus. Menyeimbangkan amper. Jadi harus saya mengambil jalur dari tengah-tengah. Jadi kalau saya mengambil dari jalur hujung ini. Untuk menghubungkan kabel spekar, kabel tegangan. Itu saya rasa untuk amper yang paling hujung disini. Itu sudah mengecil untuk ampernya. Alhasil yang di bagian transistor yang dekat kabel ini panas. Disini panas. Terus disini kurang panas. Jadi tidak semerata untuk di bagian panasnya. Karena ampernya semakin hujung semakin mengecil. Jadi seperti ini. Jadi boleh sahabat mengambil dari ujung sini. Untuk titik pangkal kabelnya. Maupun kabel tegangan, kabel spekar. Boleh dari ujung sini. Tapi disini sahabat harus tambahkan lagi timah solder atau tenol. Untuk di bagian jalur seperti ini. Jadi dilumuri seperti ini. Karena disini jalurnya setelah melakukan pengeboran. Itu jalurnya jadi mengecil. Karena terbuang oleh matabor. Jadi saya lumuri untuk di bagian pinggirannya. Supaya untuk ampernya itu sama rata. Karena kekuatan power itu tergantung dari ampernya lagi. Bukan hanya kita terfokus kepada tegangan harus besar. Tapi ampernya tidak kita jaga. Itu sama juga untuk di bagian tenaganya sangat kurang sekali. Demikian juga kabel. Percuma kita menggunakan trapo besar. Semuanya serba mantap. Tapi kabelnya kecil-kecil juga bisa menghambat dari sebuah tenaga. Jadi seperti ini. Cara versi Ismail Dadang itu. Untuk merakit sebuah power besar khususnya. Jadi untuk kabel sepeka. Saya ambil di bagian tengah ini. Untuk kabel tegangan. Saya ambil di bagian tengah ini. Biar semuanya sama rata seimbang. Jadi tidak ada saling panas. Terus yang sebelumnya. Jadi tidak di bagian sini. Sudah panas. Di sini belum panas. Karena tenaganya pun sangat berkurang. Karena sistem kerjanya ini sudah tidak seperti yang di pangkal ini. Jadi seperti ini. Ini mohon maaf juga kalau memang ada sahabat-sahabat yang berbeda versi. Ini hanya sekedar pendapat saya. Jadi silakan buat sahabat-sahabat yang memang beda pendapat. Ya silakan. Tidak masalah. Silakan isi di kolom komentar di bagian bawah. Jadi di sini sudah saya buatkan dua-duanya. Buat Pak Bos kita yang berada di Batu Layak. Jadi seperti ini. Untuk di bagian desain sebuah power. Jadi dua-duanya sama. Oh iya. Jadi untuk di bagian komponen yang lain ini. Tidak ada saya lakukan pemodipan atau penggantian. Jadi yang saya ganti ialah di bagian transistor dan transistor. Hanya di bagian transistor semua. Yang sudah saya ganti. Oke. Sekarang. Mumpung lagi semangat-semangatnya ini. Jadi di sini saya juga sudah memasang kipas. Ini ada kipas. Jadi saya pasang kipas. Saya pasang kipas. Nanti di belakang juga saya pasang kipas. Jadi power ini sama halnya sepersis. Persis seperti sahabat kita yang dikelatiin kemarin. Jadi yang menggunakan empat buah kipas. Depan, belakang, depan, belakang. Jadi persis. Jadi untuk ukuran dan terapo semuanya sama dengan sahabat kita yang dikelatiin kemarin. Jadi tidak ada bedanya. Jadi untuk tampilan di dalamnya ya sudah saya buat seperti ini. Nanti setelah pemasangan, pengetesan, baru di finishing. Jadi sebelum pemasangan kabel untuk di bagian jalur harus dipastikan dulu. Jadi pemasangan satu per satu. Maksudnya pengecekan satu per satu. Karena kalau sudah terpasang itu kadang-kadang sangat susah untuk mengecek. Jadi pastikan dulu apakah ada jalur yang terhubung atau tidak. Jadi cara pengecekannya seperti ini. Buat sahabat-sahabat dicek antara kolektor dengan basis dulu. Jadi sahabat perhatikan di bagian multi saya. Itu naiknya tidak terlalu tinggi ohmnya. Lalu putar balik seperti ini. Oke. Ada pergerakan. Coba lagi sekali. Setelah itu kolektor dengan emitter. Jadi kita ukur seperti ini. Jadi masing-masing harus saya ukur untuk memastikan apakah power ini ada masalah atau tidak. Jadi seperti ini. Kalau memang ada jarum multi yang mencurigakan otomatis power ini pasti ada dalam masalah. Walaupun kita pasang tegangan itu sudah pasti hasilnya tidak normal. Alhasil merugikan saya sendiri. Karena tetap ada transistor yang KO. Jadi semuanya sama. Cara pengerjaannya antara kolektor ke basis dulu. Kita ukur bolak-balik antara basis dengan kolektor. Setelah itu basis dengan emitter juga harus diukur sama. Antara transistor A dengan transistor C. Untuk mendapatkan hasil yang pas di bagian power ini. Jadi kalau memang semuanya sudah tidak ada yang bermasalah. Jadi boleh kita atau boleh saya pasang untuk di bagian isi di dalamnya. Cuman untuk pemasangan ini sangat ribet sekali. Karena posisi kalau sudah dipasang seperti ini. Ini sudah pasti sangat sempit. Jadi setelah saya finishing seperti ini tadi. Untuk memasukkan transistor. Karena tidak ada ruang lagi sudah sempit di sini. Jadi saya harus melepas kipas. Karena di sini sudah ada kipasnya. Oke. Jadi kita naik dulu. Saya lepas kipas. Jadi untuk memasukkan... Hensing ini. Oke. Jadi kipas sudah saya lepas. Jadi di sini walaupun kipas sudah di finishing seperti ini. Tapi daripada tidak bisa memasukkan. Jadi harus dilepas dulu. Jadi di sini saya yang merakit saja. Saya kadang-kadang bingung sendiri. Ini kabel-kabelnya kemana-kemana. Oke. Jadi di sini sudah selesai. Saya pasang. Jadi saya berdekat lagi. Nah. Seperti ini. Jadi untuk kabel plus. Tegangan plus maksudnya sudah. Untuk kabel tegangan min juga sudah. Jadi seperti ini. Jadi untuk pemasangan ini. Kadang-kadang di saat seperti inilah yang membingungkan kita. Karena kenapa? Untuk pemasangan kabel seperti ini. Karena melewati jalur di bagian basis. Jadi ini menekuk. Menempel ke bagian basis. Sementara arahnya menuju ke bagian kolektor. Nah. Kalau memang perakitan seperti ini. Ada menimbulkan suara getaran. Itu sahabat harus mendorong kabel ini. Tidak terlalu nempel ke bagian jalur basis. Nah. Contohnya seperti ini. Jadi. Seperti ini. Nih. Nah. Jadi bisa ditekuk seperti ini. Biar tidak terlalu nempel ke bagian jalur basisnya. Terlalu menempel di bagian jalur basis itu. Biasanya menimbulkan suara getaran. Untuk di bagian spekernya. Jadi. Harus kita pandai-pandai mencari celah. Jangan sampai dia menimbulkan suara getaran. Karena hal seperti ini yang bisa membuat kita bingung. Jadi ada bayinya kalau memang terlalu menempel. Jadi ada bayinya kabelnya sahabat angkat. Supaya tidak terlalu nempel ke bagian jalur basisnya itu. Oke. Jadi. Sudah bisa masuk. Walaupun mencari akal bagaimana cara bisa memasukkan sebuah fixing ini. Jadi kipas ini harus dilepas dulu. Jadi buat sahabat-sahabat. Kalau memang ada mengalami kendala. Contohnya untuk power seperti ini. Bagaimana untuk cara menyerpisnya. Jadi dengan cara melepas kipas ini dulu. Supaya fixing ini bisa dikeluarkan. Karena untuk di bagian kabelnya ini. Saya lebihkan. Nah seperti ini. Jadi kabelnya ini. Sangat panjang sekali. Jadi bisa sahabat bawa keluar. Untuk menyerpis kalau memang sewaktu-waktu ada masalah. Yang namanya barang elektronik. Oke. Jadi seperti ini. Cara pemasangan sebuah. Komponen-komponen. Atau fixing power. Yang sudah di finishing seperti ini. Karena ini sangat sempit sekali. Karena power ini persis sama dengan power sahabat kita yang berada di keratin kemarin. Jadi tidak ada bedanya sama sekali. Semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Kekuatannya sama. Semuanya sama. Jadi nanti kalau memang sudah semuanya betul. Tidak ada permasalahan. Tinggal memasang. Atau memasukkan tegangan. Sekarang sudah memasang di bagian yang A. Tinggal pemasangan untuk di bagian yang B. Nah bagaimana cara pemasangan di bagian yang B itu caranya sama. Juga harus melepas kipas ini. Supaya fixingnya bisa masuk. Karena sudah terbentur di bagian. Apa namanya. Trapo dan helco ini. Jadi kenapa saya harus memasang trapo duluan. Tidak memasang headsing duluan. Jadi kalau saya memasang headsing duluan. Otomatis saya tidak tahu kesulitan untuk merakit power seperti ini. Seperti apa. Jadi kalau sewaktu-waktu ada permasalahan. Bagaimana dan bagaimananya itu. Saya bisa memahami sebuah karakter power. Jadi sewaktu-waktu ada pertanyaan. Jadi saya bisa menjawab. Tapi bayangkan kalau saya memasang atau memasukkan headsing duluan. Lalu belakangan memasukkan di bagian transistor. Nah di saat ada permasalahan. Apakah saya harus melepas trapo dulu. Nah kemungkinan tidak mungkin juga seperti itu. Jadi saya pasanglah trapo dulu. Untuk bagaimana dapat tingkat kesulitan memasukkan dan mengeluarkan sebuah headsing. Sewaktu-waktu ada menimbulkan permasalahannya. Jadi dengan cara melepas kipasnya dulu. Baru kita angkat di bagian headsingnya. Oke. Buat sahabat-sahabat. Jadi seperti inilah cara kerja sebuah power. Yang dari sahabat kita di batu layang. Jadi seperti itu versinya saya mengerjakan sebuah power. Pesanan dari sahabat-sahabat. Jadi saya cari tingkat kerumitannya itu seperti apa. Jadi jangan dicari tingkat kemudahannya. Karena kenapa untuk sebuah perangkat elektronik seperti ini. Bisa mengalami masalah sewaktu-waktu. Kita tidak tahu. Jadi bagaimana cara supaya mudah nanti di saat kita menyerpisnya. Jadi kita cari tingkat kesulitan. Bukan tingkat yang paling mudah. Kalau tingkat yang paling mudah itu sudah pasti kita dapatkan. Tapi bagaimana kita cari tingkat yang paling rumitnya. Supaya nanti kalau ada masalah itu tidak kerepotan untuk mencari celah. Oke. Saya rasa seperti itu saja untuk video saya. Pemasangan sebuah power. Pesanan dari Pak Bos kita yang di batu layang. Mudah-mudahan power ini awet sampai tua. Dan mohon maaf juga buat sahabat-sahabat. Video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.